Kasus ini, tadi saya katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara bagaimana perbuatan pembunuhan itu dilakukan dan di mana dilakukan harus ada waktu dan bisa berpikir dengan tenang Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa bagaimana mungkin saudara terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan semua laki-laki normal di dunia ini, kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa, saya yakin dan percaya dia pasti marah kecuali kalau dia tidak normal tapi kalau dia normal, pasti mendidih darahnya itu memuncak kemarahannya silahkan menghadap sini saja iya, karena itu adalah harkat dan martabat yang harus dipertahankan dalam kondisi yang demikian terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut sejak menerima pemberitahuan tersebut menurut pendapat saya sebagai ahli dia sudah tidak dalam keadaan tenang dia tidak sudah dalam keadaan tenang tetapi berkait menyangkut secara spesifik karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik demikian untuk sementara catatan atau pendapat saya yang mulia baik ahli kami juga minta menjelaskan mengenai makna dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam ketentuan pasal 340 KUAP tersebut dan konsekuensinya terhadap pembuktian seperti apa lalu keadaan tenang yang tadi ahli jelaskan tersebut apakah harus ada dari awal perencanaan hingga pelaksanaan perbuatan pidana iya mohon izin yang mulia untuk menjawab jadi kalau menyangkut unsur direncanakan saya tidak mengulang lagi karena tadi sudah saya jelaskan yang belum saya jelaskan dari pertanyaan Bapak Panasihat Hukum adalah mengenai bahwa sengaja ya sengaja dalam tindak pidana pembunuhan perbuatan sengaja ini maka harus ada perbuatan nyata yang dengan perbuatan nyata itu memang menimbulkan akibat atau menimbulkan kematian dan kematian ini kalau dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh pelaku kematian itu dikehendaki oleh pelaku ya jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku lalu terjadi kematian maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam apakah itu masuk kategori pembunuhan atau tidak nah kaitan dengan pembuktian perkara ini tadi saya telah ketengahkan bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana bahwa apabila satu saja unsur dari pasal yang didakwakan keseluruhan pasal yang didakwakan satu saja unsur tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum dan konsekuensi atau resiko hukumnya ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum adalah terdakwa tidak dapat dihukum terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati